Kepolisian daerah Sumatera Utara menggerebek pelayanan tes rapit COVID-19 yang menggunakan bahan daur ulang di Bandara Kuala Namu di Niserdak selasa sore. Penggerebekan berawal dari informasi masyarakat kepada polisi. Polisi kemudian bertindak dengan melakukan penggerebekan. Dari lokasi pelayanan tes rapit di Bandara Kuala Namu, polisi menyita bahan tes rapit daur ulang dan berbagai alat kesehatan untuk tes rapit COVID-19. Polisi juga menahan enam orang petugas tes rapit yang diduga sebagai pelanggar Undang-Undang Kesehatan termasuk meminta keterangan tiga orang saksi peserta tes rapit. Subdit 4 Krimsus kemarin sore melakukan penindakan dugaan tidak pidana Undang-Undang Kesehatan. Tempatnya, lokasinya ada di Bandara Kuala Namu. Saat ini, petugas medis yang ada di Bandara Kuala Namu, kemudian ada beberapa pasien yang pada saat penggeladaan dilakukan juga sudah dimintai keterangan dan diamankan di Polda. Hingga Rabu siang, Polda Sumatera Utara masih menahan ke enam pelaku. Polisi juga melakukan pengembangan kasus ini hingga ke gudang farmasi perusahaan yang melaksanakan tes rapit di Bandara Kuala Namu. Agus Supratman, Ayat Suderajat, Medan, Sumatera Utara